Nathalie Holzer datang ke pengadilan agama Cikarang untuk menghadiri sidang perdana gugatan cerainya terhadap sang suami, Sule. Nathalie Holzer datang didampingi kuasa hukumnya, Mada Besar Suria. Ibu satu anak itu siap menghadapi sidang beragendakan mediasi. Insya Allah siap, kata Nathalie Holzer di pengadilan agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Doakan semoga lancar, lanjutnya. Nathalie Holzer memastikan dirinya akan angkat bicara seputar perceraiannya dengan Sule. Harapannya selesai baik-baik, ujar Nathalie Holzer. Sule kabarnya absen di sidang perdana. Komedian Sule tak hadiri sidang cerainya dengan Nathalie Holzer di pengadilan agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Bahyuni Zaili, kuasa hukum pelawak bernama Asli Eti Sutisna mengakabarkan jika Sule tak hadir dalam sidang perdana cerai hari ini. Kemungkinan besar belum hadir karenakan menunggu hakim mediatornya dulu, kata Bahyuni di Paci Karang. Lebih lanjut, Bahyuni menyampaikan pihak ayah putri Delina akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ia saya pikir upaya itu tetap akan dilakukan dan kemudian nanti hasilnya seperti apa nanti akan kota ikuti sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, ujar Bahyuni. Meski tak hadir dalam sidang hari ini, Sule ingin keluarganya hidup Sakinah dan damai. Ia kang Sule ingin hidup damai sejahtera, berkeluarga Sakinah Mawadawaromah, jelas Bahyuni. Gugatan Nathalie Holzer, Maman Suherman Panitera Paci Karang mengatakan, prosedur persidangan perdana dalam perkara perceraian adalah melakukan mediasi terhadap penggugat dan tergugat. Kalau sidang nanti keduanya hadir, maka pengadilan melalui hakim mediator akan melakukan mediasi, kata Maman Suherman di Paci Karang, Jawa Barat, belum lama ini. Maman menambahkan, Nathalie Holzer sebagai penggugat wajib menghadiri sidang mediasi, agar gugatan cerainya terhadap Sule bisa diteruskan. Penggugat wajib hadir dalam persidangan, tegasnya. Maman mengatakan, Nathalie Holzer mengajukan gugatan cerai secara ekor pada tanggal 3 Juli tahun 2022. Pihaknya sudah menerima dan mendaftarkan gugatan tersebut dengan nomor perkara 2145 PDT G-2022 Paci Karang. Isi gugatannya kumulatif, yakni perceraian, hak asu anak, hingga nafkah anak, ujar Maman Suherman. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati